Nah, pertama itu kami akan menjelaskan judul Kami memberi nama judulnya Mama Muda Mama Muda Mama Muda, iya Jadi Mama Muda ini adalah sikatan ya Ingatan dari Mading Mahasiswa Muda Muda fisiknya dan juga muda pemikirannya yang modern Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kodak penuh kepada semua orang, terutama untuk juridik Kami dari Komputarizer Pounding 1 Dan kami ingin mengatakan desain mading kami Dan ini adalah desain mading hasil karya kami Sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia Yaitu tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan Nah, namun pertama-tama perkenalkan dahulu Nama saya Yangtipartini Dan nama saya Ayub dan Novita Kemudian ada Nia Dan kami disini mengambil bentuk gajah Ini alasannya Alasan kami mengambil bentuk gajah ini Karena kami punya alasan tersendiri Yaitu gajah itu mempunyai filosofi Yaitu kepemimpinan Nah, dimana kepemimpinan itu harus berpendidikan Dan juga berilmu pengetahuan luas Nah, jadi kami disini menyambungkan Atau menghubungkan Antara bentuk mading kami Dan juga tema mading kami Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Novita Sari Yaitu kepemimpinan filosofi gajah Ini juga untuk pengetahuan kita semua ya tentunya Iya, kepala gajah ini Artinya seorang pemimpin Seorang pemimpin harus menggunakan akal yang sehat Daripada fisiknya Yang kedua itu mata yang kecil Yaitu seorang pemimpin itu harus kumus dan konsentrasi Yang ketiga Kelinga yang lebar Yaitu seorang pemimpin harus mendengar semua keluhan dari bau-bauannya Dan yang keempat Belalai gajah Yaitu untuk seorang pemimpin harus memanfaatkan kemampuannya Untuk segala keperluan Dan perut gajah yang bujir atau badan besar itu Artinya seorang pemimpin itu harus mempunyai banyak data Untuk mempertimbangkan segala Untuk mempertimbangkan Untuk menyelesaikan suatu masalah Oke, selanjutnya Jadi saya akan menjelaskan cerita-cerita di dalam manding ini Yang pertama Ada salam redaksi Yang isinya adalah Bukan dari pembuatan manding kami Dan disini ada artikel tentang sistem pendidikan terbaik di dunia Ada juga Isi modernisasi dari IPTEC Yaitu Wealth 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 adalah aplikasi keluaran terbaru dari produk Samsung Dan ada juga komputer keluaran terbaru Yaitu komputer transparan Dan setelah itu ada artikel tentang asal-usul logo dari produk Apple Dan terakhir kami menambahkan beberapa tarikatur Yang kami buat sebagai pelongkap dan menambah sesuatu tertarikat para membaca Dan ini Ini atur dinosaur ini Ya, ini muatan dari kelas KA juga Ini adalah salah satu pengaplikasian pendidikan dan ilmu pengetahuan juga Dan ini dari bahan recycle juga Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan juga bisa memberi contoh bagi kita semua ya tentunya Ya, kami tutup presentasi kami Mudah-mudahan apa yang kami hasilkan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya nih rubriknya ada apa aja rubriknya isinya itu ada tentang pendidikan juga itu asik lah itu kan beritanya rubriknya apa aja beritanya tentang sistem pendidikan terbaik di dunia ya itu beritanya rubriknya bagian misalnya ada berita ini loh bagian teknologi ini loh bagian tanya apa-apa kira-kira kalau dimanding kalian itu rubriknya apa aja ya yang bakal dibahat oleh sauru kalau misalnya bakal terbit madinya oke ya udah itu terbuat dari apa dinosaurusnya? kerkowat oh dinosaurusnya ini terbuat dari kergus bekas yang biasa kita lihat itu diampar-ampar gitu itu bisa warna putih? kalau ini dia pakai kertas ampat oh dilapisi lagi di kergusnya itu? kalau yang lainnya bahannya beli atau di nice cycle juga? ada yang recycle ada yang beli mungkin kalau buat variasi warna aja sih kita beli tadi kenapa ditaktin sama mama muda? ya mama muda itu kan biar tertarik itu untuk membaca mading kami oke kalau saya nggak banyak ya saya tertarik sama dinosaurusnya itu cuman sedikit kekurangannya kenapa nggak dinosaurusnya dibikin warna-warni juga gitu jadi biar nyambung kan soalnya di apanya udah banyak warna-warni ketika dinosaurusnya polos gitu kalau misalnya dinosaurus itu warna-warni itu kemungkinan besar orang nggak tahu kalau itu bukan recycle tapi melihatnya itu buatan yang emang apa ya seni biasa gitu tapi kalau saya berpikir ini orang harus tahu dari mana awal dia pembuatannya gitu jadi biar menginspirasi orang ini oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih oke keren 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 boleh nggak tahu gua ini mau harus diwarna jadi kayak megasi selanjutnya nggak bisa selanjutnya nggak bisa